PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui kasat reskrim AKP Chandra Satria mengatakan penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada JPU kejari Bangka Selatan. Selain berkas perkara, dua orang tersangka dengan inisial R dan D berikut barang bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Penyerahan berkas perkara berikut tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas yang diperlukan terkait perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh JPU kejari Bangka Selatan. Kasat reskrim Polres Bangka Selatan menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk kejaksaan untuk waktu pelaksanaan persidangan. Jadi, kita bisa sampaikan pada tanggal 10 kemarin berkas untuk pesan kejaksaan. Inisial D dan R, laporan dari... Jadi, inisial D dan R untuk berkas sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan sudah terdapatkan kejaksaan ke-2 pada tanggal 10 beserta pesan kejaksaan dan barang bukti. Selanjutnya kita, nanti kita ikuti dari kejaksaan untuk waktu persidangan yang... Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Lantaran diduga kuat melakukan kekerasan dan membuat korban kehilangan nyawa. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Sip. Tantor Hashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.